Intro Inilah suasana Kota Ambon pagi ini Teng Li Pimpimpimpimpimpimpimpimpup soldat pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpteri terima kasih tidak boleh kenal mencob ocean Selamat menikmati 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 Masuk lebih 4-6 tahun, balik lagi, ya pokoknya gak ada enaknya di periwet terus. Di timur-timur, daerah operasi, Aceh dan Rolwinter 12, kadang-kadang di puncak jaya sana 2-3 bulan kita ngendap. Cuma dengan apa-nya aja, biar tidak digigit nyamuk, makan gabis, tetap aja jabatan juga pernah heran. Menjadi kapolres pun orang potong. Nah itu sudah capek, tapi begitu kita sadar, sabar, sabar, dan sabar, kita minta sama Tuhan, sekarang saya lebih hebat dari semua dulu yang dapatannya enak-enaknya. Jadi rupanya Tuhan itu sudah berjanji kepada seluruh umatnya, dia akan memberikan berziki kepada umat itu. Ada yang dia kasih duluan, ada yang dia kasih belakang, ada yang dia kasih sedikit sekitian. Kita termasuk korban yang mana? Belum tahu. Jadi tugas kita adalah berusaha bekerja dan bergurau buat. Pasti kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Ijinkan saya mempercayai keamanan saya. Saya kalau ngomong pakai amanat bisa dua jawab, tapi dia bagus pakai amanat biar tidak salah. Dulu saya, kalau punya ikan korban ini, gak ada urusan. Ngomong apa saja, tidak ada urusan. Sekarang ini kita ngomong salah, orang dia memibar. Dengan korban ini biasa, kami demo 14 juta orang, 7 juta orang, gak ada masalah. Asyikannya, jangan termasuk sekarang ini, 10 orang aja demo, kita pusing. Gak jelas. Demo anuntun, digubur-gubur begini, turun sama sekali macam, dicari tele-layan. Padahal yang demo itu, kita lihat, gimana dia sekolah itu? Belum bisa kasih makan orang tua, kos saja kadang-kadang kita yang maya. Punya lebih hebat dari kita. Ini aneh, tapi nyata di Maluku ini. Jadi semua kalau kita ambil, kita tanggapi, Maluku ini gak jalan mundur. Saya pula guru di SDM dulu bilang, adalah sekarang bodo sama karbo, kurang aja macam kutu busu. Kalau bodo sama karbo, banyak bodo sama udang. Habis aku jalan maju, mundur terus. Kalau bon, kurang aja macam kutu busu, biar kau pakai celangan jis tabal, dia gigi pasti kan. Ini bahasa-bahasa kita punya guru dulu di SDM. Itu luar biasa. Dan saya ingat setiap hari ini. Ini ingat saya mengacakkan amalan diri, biar tidak salah. Ini kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Baruku. Jadi sekarang Pak Wali Kota, kita bekerja saja. Itu porsinya Wali Kota, itu porsinya... Sebenarnya Gubernur ini adalah Stabilis 1 dan Rimbangis 1 untuk 11 Kabupaten Kota. Gubernur ini tidak punya wilayah tertentu. Tapi punya semua nih, punya masyarakat dan segala macam. Jadi, kalau kita kerja terlalu lebih, baik kalau Wali Kota itu paham sama kita, bila kadang-kadang pekerjaan saya pun diambil. Mudah-mudahan semua Wali Kota sama Bupati tidak hal demikian. Kemarin saya ke sana bagian barat, jadi sampai kita serahkan buat CK yang Batu Haloika itu berantem dengan kasih selesai-selesai. Saya turun di sana dan Bupati, saya bilang saya berjanji, kalian punya masjid, saya bikin sama dan saya bangun. Rumah-rumah yang terbakar akan kita bangun. Ini bukan kerja untuk Bupati lagi, kita sudah ambil alih dengan balai. Sekolah-sekolah yang terbakar akan saya bangun. Tapi kalau lagi sementara saya bangun, kalian masih bakal lain. Cukin lagi, saya tinggal di kalian, saya gak bangun semua. Mungkin ada di sini korang kilanya. Ya, dan kalau saya ngomong ini, saya bikin. Jadi, masih bakal-bakal lain lagi, saya tinggalin ke kalian semua. Tuh, usah ke kalian, Bupati, kalian. Ini saya bantu. Jembatan-jembatan yang ada di sana, semua jembatan yang putus, kita akan selesai-selesai. Kita tidak mampu, kita bekerjasama dengan seluruh balai. Dan saya sudah bersama dengan seluruh balai. Saya minta tugas balai di Provinsi Maluku adalah membantu semua kepala daerah yang ada di perut. Jadi kalau kita ajak, harus ikut dan melihat semua yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatat. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya berhormatkan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Maluku. Ada Pak Kapolda yang kandang, ada Pak Angam, ada Pak Kajati Ketua Pengadilan Atau yang mau di seluruh perkebidang, sekarang Wakil Gubernur dan Ibu Etis Bisa pilih izin gimana? Ketua PKK Yang saya ceritain, yang lain itu saya hormatinya Ketua dan Wakil Ketua dan anggota tim pengerak PKK Provinsi Maribu Pak Wali Kota Amber dan Wakil Wali Kota Amber Yang membuat saya terlambat datang disini Saya berat dulu, tiba-tiba saya berombolan dari Kota Amberia Semua OPD Sudah cedat saya dibuat tangga Dengan kue yang besar, sudah saya coba kue dulu Tiba-tiba nyari-nyari dulu, sehingga habis itu, tadi menurut Aris mana lagi tuh Bawa kue lagi sendiri dia Saya bilang, ini apa-apa ini Tapi ya, namanya juga silver design Yaitu berusaha berbual dari Kota Amberia yang pasti banyak yang berbual dari Kota Amberia Saudara sekda, staf ahli gubernur dan asisten sekda Beserta pimpinan OPD lingkung Provinsi Maribu dan Kota Amberia Pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD Pimpinan umat beragama Para raja, latubati, toko agama, toko masyarakat, toko adat, toko perempuan dan toko pemuda Serta insiders Kelompok masyarakat pencinta air dan lingkungan di Maluku Yang menginisiasi acara serta seluruh komponen masyarakat Yang berpartisipasi pada kegiatan ini Yang tersebar di seluruh kabupaten di Kota Memang langkah pertama ini, pertama ini Kita masih ada di kabupaten di seluruh kabupaten di Kota Cuma orang-orang tertentu ada yang kita Terutama yang mencintai bulan Tapi kita harapkan ke depan Ke depan ini kita bisa secara serentak Acara kerakan setelah setelah ini Di seluruh kabupaten di Kota Mungkin Pak Wali Bota tidak ada di sini Pak Wali Bota mungkin ada di tempat lain Tapi kita harus saling membantu semua Biar lingkungan kita ini nanti berubah secara sertifikat Mengawali sambutan ini Mari kita tahan gantinya mempercekan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha besar Atas segala limpan rahmat dan rupiah Serta hidayahnya kepada kita sekalian Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk menghirup udara sekarang Memberikan kita rezeki yang halal Anak-anak kita sehat Istri kita, suami kita sore dan soleha Sehingga kita dapat menghadiri Pencanangan gerakan 11 September Dengan tema Kalisang negeri Kalis, lingkungan bersih Masyarakat sehat Dalam keadaan sehat walafiat Hadirin undangan yang berbahagia Saya ingin menegaskan kembali Bahwa tugas kepala daerah adalah 2 plus 1 jadi 3 Bukan 2 plus 1 sama dengan 3 Yang pertama seorang kepala daerah Harus mampu Memantaskan kemiskinan Yang kedua dia harus mampu Dan harus bisa Mensejahterakan masyarakatnya Yang plus 1 dia itu adalah Seorang kepala daerah Harus mampu menjaga dan mempertahankan Superdaya alamnya Agar dapat dimanfaatkan oleh Inderasi sekarang Dan generasi akan datang Anak cucu kita harus merasakan Apa yang sekarang ini kita rasakan Jadi jangan kita memberikan izin Kepada investasi Investor Namun kita tidak menjaga lingkungan kita Sehingga pada akhirnya Kita menjadi Penonton di negeri kita sendiri Dan kita punya negeri ini Menjadi tidak ada manfaat apa-apa Walaupun kita kaya di laut Di darat Itu saya sangat sedih Kenapa saya jadi gubernur sekarang Ketika saya naik kendaraan Dari Maluku Tengah Sampai di Serang Bagian Timur Melawati Dekar Esana Melawati Wahai Sawai Saya melihat Kita buka hutan yang begitu Bagus dulu waktu saya sedih kecil Sudah bunuh semua Langsung saya berbicara Waktu itu di samping saya Sama Tengah Sina Pernah menjaga di sana Saya bilang ini sama yang masih bunuh ini Waktu hutan ini Itu dikaitan Saya langsung bilang sama-sama Hari ini saya berdua mudah-mudahan Yang puja jaya anti itu Masuk neraka Baru dikini sama kayu-kayu yang ada di serang itu Mati Bagus lagi kini Sampai Sampai kita sama-sama kita mulai di neraka Itu 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 Ya Kalau kita masuk neraka Mungkin Gak terlalu parah seperti Beli Ola Kita Masih ada di Ember Ember Ada AC Sedih Karena Ini Luar biasa Lingkungan Akis Jadi Kita harus Merasa Penuhi Kita Sayang lingkungan Karena Semua lingkungan Binatang Kita Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang merasa Jadi Sesama manusia Tidak boleh saling menjustis Saling menyalahkan Apalagi Kita memotong pohon Yang tidak ada manfaatnya apa-apa Untuk kepentingan diri kita sendiri Semuat pun kita tidak berhak Untuk membutuh Karena itu adalah cintaan Yang maha kuasa Kita Sesama harus Saling bersama Bantu Kita diciptakan Berbeda-beda agama Beda warna kulit Beda semua Oleh Tuhan ini Ini adalah anugerah Buat kita semua Bagaimana kalau kita bisa bersama-sama Menjaga Menjaga Lingkungan Menjaga Silaturahim Karena orang yang Golongan yang tidak pernah Bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan itu Ada empat golongan Yang pertama Suka Mabuk-mabuk Yang kedua Murhaka Terhadap orang Tuhan Dan yang ketiga Memutuskan Tari Silaturahim Dan yang keempatnya Suka berkelahi Sesamanya Ini Empat golongan ini Yang Kemudian Memutuskan Abang pun Tidak pernah Diterima sama Tuhan Yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Adrin dan Menangat yang berbahagia Saya ingin Menegaskan kembali Bahwa Tugas Suka berkelahi Suka berkelahi Alam Terutama lingkungan hidup Menjadi perhatian Serius Dari berbagai Kelangan Hal ini Disebabkan Oleh Pembangunan Yang semakin Kompleks Dan Indikasinya Akan Berdampak Pada lingkungan Semakin gencar Pembangunan Di suatu tempat Maka Semakin Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup Oleh karena itu Pembangunan Diharapkan Selalu Berorientasi Pada prinsip Pembangunan Berubah Di lingkungan Kita masing-masing Gerakan 11 September Dengan Tema Galisan Negeri Lingkungan Bersih Masyarakat Sehat Yang dilaksanakan Hari ini Adalah Upaya Membangun Kesedaran Seluruh Komponen Masyarakat Untuk Peduli Dan Mencintai Lingkungannya Untuk itu Saya Mengapresiasi Komunitas Atau Kelompok Masyarakat Yang Meninisiasi Gerakan Ini Dan Saya Mengharapkan Dukungan Penuh Dari Pemerintah Di berbagai Level Terhadap Kegiatan Kegiatan Seperti ini Hadirin Dan undangan Yang berbahagia Upaya Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Di lingkungan Masing-Masing Perlu Dilakukan Pada Semua Tingkat Mulai Dari Bupati Wali Kota Para Raja Latupati Kepala Desa Dura Hingga Ketua RT Dan IRB Di Tengah-tengah Masyarakat Sampai Dengan Masyarakat Perimbawa Sebab Hanya Dengan Peran Serta Masyarakat Kemersihan Lingkungan Kita Akan Terjaga Secara Terjah Semua Kali ini Agak Mereka Yang Mereka Kita Mereka Dan dapat Disadari Bahwa Menjaga Kemersihan Lingkungan Adalah Cara Mendisipinkan Diri Dan Mengubah Pola Pikir Perilaku Hidup Yang Dimulai Yang Harus Dimulai Dari Diri Sendiri Terutama Untuk Menghindari Diri Kita Dan Keluarga Serta Masyarakat Dari Covid-19 Yang Wabahnya Sampai Hari ini Dan Kita Tidak Tidak Pernah Tahu Kapan Berakhir Sejalan Dengan Itu Saya Sangat Mengharapkan Kiranya Kegiatan Yang Dilaksanakan Hari ini Dapat Menjawab Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Dapat Mendorong Kita Semua Berkontribusi Dan Peduli Terhadap Lingkungan Berkontribusi Terima kasih Sesi Foto Selesai Bapak Bapak Disilahkan Duduk Kembali Perwakilan Penerima diselakkan kembali ketika Maluku untuk menyerahkan piagam dan masker kepada perwakilan penerima selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih